Intro UKM Iqda Yayain Madura resmi melaksanakan pembukaan PAB dan DKT pada Jumat 22 November 2024 di Yayasan Pondok Pesantren Al Muniri Tentenan Timur Acara ini dihadiri oleh pembina UKM Iqda, pengasuh Yayasan, dan para senioritas UKM Iqda Acara ini dibuka oleh Fathul Rosi MPDI selaku pembina UKM Iqda Yayain Madura Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta baru yang sudah bergabung di UKM Iqda dan juga para panitia yang sudah menyelenggarakan acara tersebut serta pengasuh Yayasan yang sudah menerima dengan baik kehadiran UKM Iqda Selain itu, beliau juga menyampaikan agar selalu berkomitmen untuk menjaga nama baik diri sendiri Yayain Madura termasuk UKM Iqda dan juga Lembaga Pondok Pesantren Al Muniri Pengasuh Pondok Pesantren Al Muniri juga mengucapkan terima kasih karena dengan adanya acara ini dapat menguatkan silatur rahmi dan beliau berharap semoga selama 3 hari ke depan dapat membawa perubahan yang sangat luar biasa Ahmad Neruddin selaku ketua umum UKM Iqda 2024 menyampaikan apresiasi bahwasannya di kegiatan PAB dan DKT di tahun ini kader UKM Iqda melebihi target di atas 100 peserta Ketua Panitia Ahmad Nazilil Maulana juga menyampaikan agar para kader baru UKM Iqda untuk selalu beristikomah Pada para peserta agar tetap istikomah dalam belajar di dalam UKM Iqda ini Karena kenapa? Karena keistikomah tersebut dapat membuat kita lebih mahir dalam apa yang kita inginkan dan tetap fokus dalam perdivisi Setelah sambutan, acara ini dilanjutkan dengan penutup yang ditutup dengan doa Ayo kuliah di IAN Madura